Kita lanjutkan untuk pembahasan kita Kita masih membahas bab yang terkait dengan Sesuatu yang haram Atau berkaitan dengan halal haram Di bagian akhir kemarin sudah kita pelajari bersama Hukum Patung Lukisan manusia Lukisan hewan Kemudian juga kita bahas hukum jual beli Bunika atau mainan anak Kita sampai pada satu kesimpulan Bahwa salah satu yang disiksa oleh Allah Dengan siksaan yang berat Itu adalah para pembuat Patung dan para pembuat Gambar Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmatilah Allah Maka membuat patung Baik disembah ataupun tidak disembah Maka kalau kita mengacu pada hati setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hukumnya tidak boleh Tetapi memang ada kelonggaran Untuk boneka atau mainan anak-anak Sebagaimana mayoritas ulama Seperti Yang sudah kita Pelajari bersama pada Saat yang lalu Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmatilah Allah SWT Ulama Madhab Hanafi Ulama Madhab Maliki Maupun Ulama Madhab Syafi'i Mengecualikan Patung dan gambar Yang menjadi mainan anak-anak Atau yang biasa kita sebut sebagai Bunika Artinya kalau untuk bunika Untuk mainan anak Maka itu tidak mengapa Kemudian lagi bagian yang Lain Itu adalah boleh pula Kalau patung tersebut Bermuatan pendidikan Seperti alat praga dalam proses belajar Mengajar Itu tidak mengapa Lalu bagaimana Terkait menjual foto atau poster Manusia atau hewan Permasalahan ini memang tidak dibahas oleh para ulama' terdahulu Jadi zaman ulama' salafus soleh Itu belum ada foto Belum ada kamera Itu belum ada Termasuk di zaman Nabi juga belum ada foto Belum ada kamera Tetapi yang dilarang Nabi pada saat itu adalah Patung Kemudian Gambar Karena menandingi ciptaan Allah SWT Karena itu Kamera adalah perkara yang kontemporer Perkara baru Dan ini baru dalam masalah dunia Bukan baru dalam masalah Agama Maka Para ulama' Berbeda pendapat tentang hukum mengambil gambar dengan menggunakan kamera Pada prinsipnya Lukisan dengan pengambilan gambar melalui kamera Itu adalah dua hal yang berbeda Atas wir Itu biasanya menggunakan tangan Sementara kamera Itu hanya mengabadikan bayangan Atau tak ubahnya kita bercermin Maka kemudian gambar yang ada di cermin tersebut Ditahan dan diabadikan Namun demikian para ulama' berbeda pendapat Yang pertama adalah Para ulama' Melarang pengambilan gambar menggunakan kamera Dan hasil potretan tidak dibolehkan Kecuali untuk hal yang bersifat mendesak Ini pendapat yang pertama Seperti paspor Kemudian KTP Ijazah Dan lain-lain Ini pula yang difatwakan oleh Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi Bapak dan Saudara Sehingga Membatasi Foto-foto Kecuali pada perkara-perkara yang Penting Namun insyaallah Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua Pendapat yang kedua Bahwa memutrat menggunakan kamera Sekalipun obyeknya adalah makhluk hidup Hukumnya adalah Boleh Jadi tidak mengapa kita ngambil Foto Atau berfoto Foto Selagi memenuhi kaida umum syariat Islam Selagi memenuhi kaida umum syariat Islam Karena pada prinsipnya dalam perkara muamalah itu adalah Boleh selama tidak ada Larangan Sementara Kita tadi sudah membahas di awal Bahwa Foto-gurofi Itu tidak sama dengan Taswir Karena fotografi Adalah hasil Mengabadikan Bayangan Bukan merupakan Hasil Dari Olah Kreasi tangan Bukan Juga memutrat disini Seperti orang yang bercermin Namun bayangan cermin tersebut Diabadikan Sehingga tidak seorang pun Yang mengharamkan cermin Dan melihat bayangan pada Cermin Dan bercermin itu sudah ada pada zaman Nabi Dan tidak dilarang Maka kamera Baik foto maupun video Itu tak ubahnya sama dengan Cermin Maka selagi memenuhi Kaidah umum syariat islam Seperti Bukan merupakan Gambar wanita Atau laki-laki Yang terbuka Orotnya Kecuali untuk Privasi Untuk sendiri Maka kalau Mau ambil foto Maka pastikan Yang diambil gambarnya Adalah orang yang menutup Orot Apalagi kalau dijadikan Sebagai profil Di whatsapp Atau profil Di sosial media Itu penting Untuk bisa menutup Orot Karena kalau tidak Menutup orot Ini bisa menjadi Dusa jariah Jadi bisa menjadi Dusa jariah Ketika orangnya Sudah meninggal Itu Media sosialnya Masih aktif terus Karena tidak Di nonaktifkan Ketika gambarnya Masih dibuka terus Gambarnya Masih dilihat terus Videonya Masih disaksikan terus Padahal pada saat itu Tidak menutup Orot Maka dosanya Akan Mengalir terus Naudzubillahimin Talik Dan hasil dari Pemotretan Itu tidak Dipajang di dinding Tidak dipajang Di pinggir jalan Atau di tempat Keramian lainnya Ini mengacu pada prinsip Ikhtiat Kehati-hatian Karena Malaikat tidak Masuk Ke dalam satu rumah Satu ruangan Yang disana terdapat Lukisan Atau terdapat Gambar Maka sebaiknya Tidak dipajang Silahkan Kalau punya foto Fotonya disimpan Di handphone Disimpan Di komputer Disimpan Di album Apa album Namanya ya Tetapi tidak Dipajang Pendapat ini pula Yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Suley Al-Usaimin Termasuk Syekh Syed Sabik Beliau juga Berpendapat Seperti itu Di dalam Kitab Fikih Sunnah Beliau Dan beberapa Ulama lainnya Maka para ulama ini Berdalil bahwa Terdapat perbedaan Antara hakikat Menggambar dengan Tangan Dan mengambil Gambar dengan Menggunakan kamera Ada pun Menggambar dengan Tangan Terdapat Unsur menandingi Ciptaan Allah Sedangkan Mengambil gambar Dengan kamera Hanya sekadar Mengabadikan Ciptaan Allah Jadi bukan Menandingi Tapi hanya Sekadar Mengabadikan Ciptaan Allah Tanpa ada Campur tangan Manusia Namun juga Perlu dicermati Sekarang ini Ada yang namanya Kamera jahat Ini kadang-kadang Ada unsur Tipuan Jadi kadang-kadang Ada unsur Tipuan Kita Menampilkan Gambar Jual beli Kucing Misalnya Jual beli Kucingnya sendiri Para ulama Sudah Melarang Meskipun Nanti ada Perbedaan pendapat Antara Kucing yang Jinak Dengan kucing yang Liar Jadi bagian dari Hilafiyah Perbedaan pendapat Para ulama Jual beli Kambing Kambingnya Difoto Karena Kameranya Kamera jahat Kambingnya Tampak Bagus Indah Begitu Datangnya Kumel Beda dengan Aslinya Atau Kenalan Dengan orang Lihat di profil Whatsappnya Wah ini orangnya Gagah Ganteng Tidak ada Cerawatnya Mulus Wajahnya Begitu Ketemu Kok Beda Jadi Warna Kulitnya Beda Kemudian Teksturnya Juga Tidak Tidak Sama Enggak Sebaiknya Pakailah Kamera Yang Biasa Biasa Saja Jangan Sampai Kemudian Menipu Dan Membohongi Orang Orang Lain Bapak Ibu Yang Berbahagia Yang Di Rahmat Allah Karena Itu Berbeda Antara Menggambar Dan Memotret Maka Memotret Tidak Termasuk Dalam Hukum Larangan Yang Ada Di Dalam Hadis Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Jadi Tijuan Dari Maka Pendapat Ini Lebih Kuat Maka Tidak Mengapa Foto Tidak Mengapa Berfoto Atau Mengambil Foto Itu Boleh Selama Tadi Memenuhi Kaidah Kaidah Syari Seperti Tidak Membuka Orot Usahakan Hasil Foto Tersebut Tidak Di Pajang Lalu Juga Bagi Kita Pecinta Sosial Media Itu Perlu Diperhatikan Ketika Berfoto Kenapa Pastikan Yang pertama Adalah Kalau Kita Menampilkan Gambar Di Jadi Pada Saat Foto Juga Bukan Karena Ucup Bukan Pula Pada Saat Berfoto Itu Kultus Individu Jadi Ada Banyak Hal Yang Perlu Diperhatikan Di Dalam Foto Kalau Foto Tersebut Adalah Kultus Individu Hindari Karena Bisa Jadi Kemudian Kita Mengkultuskan Orang Mengkultuskan Tokoh Dengan Foto Tersebut Sehingga Fotonya Disimpan Atau Dipajang Dicium Bolak Balik Kemudian Setiap Hari Nyawangi Foto Itu Menganggap Berkah Menganggap Mendapatkan Kemanfaatan Rezeki Lancar Dan Seterusnya Maka Foto Yang Membuat Kultus Individu Seperti Ini Dilarang Meskipun Itu Adalah Tokoh Agama Atau Tokoh Yang Dianggap Orang Soleh Kemudian Pertama Tadi Hindari Kultus Individu Yang Kedua Hindari Pada Saat Foto Tersebut Ucup Bangga Diri Ini Saya Sudah Wisuda Ini Saya Baru Saja Dapat Tutup Point Berapa Tutup Point Saya Tidak Tau Ya Berapa Mas Ya Pokoknya Tutup Point Itu Ya Karena Ada Rasa Ucup Kemudian Meremehkan Yang Lain Yang Tidak Tutup Point Misalnya Atau Ada Unsur Ria Pamer Jadi Malam Pada Saat Salat Tahajud Minta Tolong Sama Istrinya Dipotomi Buat Status Kalau Lagi Tahajud Atau Lagi Di Umroh Atau Haji Minta Tolong Sama Temannya Atau Pake Tongsis Tongkat Narsis Labaik Allahumma Labaik Labaik Gala Syarik Gala Gala Baik Pake Tongkatnya Begitu Tongkatnya Dilepet Tidak Baca Talbiah Lagi Bacanya Hanya Pada Saat Pake Tongkat Ini Ada Unsur Ria Jadi Atau Juga Berdoa Lalu Kemudian Di Foto Setelah Fotonya Selesai Tidak Lagi Berdoa Maka Hati-hati Dengan Unsur Ria Semacam Ini Maka Foto Ini Rawan Bagi Kita Di Dalam Hal Masalah Tadi Kultus Individu Ujuk Bangga Diri Yang Ketiga Adalah Ria Pamer Atas Ibadah Yang Kita Kerjakan Kemudian Yang Keempat Di Dalam Foto Tersebut Juga Perlu Diperhatikan Bahwa Foto Tersebut Adalah Foto Yang Menutup Aurot Karena Kalau Menampakkan Aurot Itu Perkara Yang Jelas Dilarang Bapak Dan Saudara Saudara Yang Berbahagia Yang Di Rahmatilah Allah Sehingga Tampaknya Hanya Sekedar Foto Tetapi Islam Sudah Memberikan Rambu Rambu Kepada Kita Karena Kalau Kita Mengkultuskan Foto Maka Itu Dapat Merusak Tauhid Kita Karena Kalau Kita Bangga Diri Maka Ingat Allah Allah Berfirman Wala Tam Shifil Aruti Maroha Innallaha Layuhib Kulla Mukhtaling Fakhur Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mencintai Orang Yang Berbangga Diri Lagi Sombong Tapi Kalau Kemudian Ria Maka Ini Juga Yang Dikhawatirkan Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Khusususnya Di Dalam Masalah Ibadah Karena Pahalanya Akan Hangus Yang Mestinya Kita Tapi Kemudian Bangunin Temennya Tolong Fotokan Sebentar Jadi Nanti Kalau Saya Rukuk Difoto Ya Dan Seterusnya Atau Pada Saat Baca Al-Quran Pegang Mushhaf Tolong Difoto Dan Seterusnya Ini Ya Oh Gitu Ini Ada Yang Menyampaikan Mau Pilkada Jadi Kalau Sholat Difoto Dulu Ini Rawan Jadi Pada Saat Sebelum Sholat Minta Tolong Kepada Para Kameramen Agar Mengambil Gambar Misalnya Ini Rawan Terhadap Ria Karena Ini Termasuk Perkara Yang Ditakutkan Oleh Nabi Sesungguhnya Yang Paling Aku Takutkan Atas Kalian Adalah Syirik Kecil Para Sahabat Bertanya Apa Itu Syirik Kecil Jawaban Beliau Adalah Ria Atau Pamer Kalau Orang Dulu Yang Namanya Pamer Itu Pada Saat Kejadian Tapi Orang Saat Ini Yang Namanya Pamer Itu Bisa Setelah Kejadian Karena Fotonya Baru Di Share Setelah Kejadian Boleh Jadi Pada Saat Kita Ibadah Ikhlas Tapi Kemudian Karena Fotonya Dikomen Orang Kemudian Muncul Ria Ini Kita Perlu Berhati Hati Jangan Sampai Kemudian Kita Membatalkan Amal Soleh Dengan Memamerkan Pada Saat Kita Beramal Soleh Kadang-kadang Bapak Dan Saudara Yang Membuat Kita Agak Bingung Juga Karena Di Satu Sisi Kita Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Tetapi Orang Yang Berbuat Sesuatu Itu Kemudian Minta Foto Kita Sering Menjumpai Orang Ngasih Nasi Bungkus Di Pinggir Jalan Tapi Pada Saat Ngasih Minta Di Foto Jadi Pak Ini Ada Nasi Bungkus Foto Dulu Pak Ini Tidak Menjaga Perasaan Orang Yang Dikasih Nasi Bungkus Jadi Bapak Dan Saudara Yang Mestinya Nasi Bungkus Harganya Hanya 10.000 Paling Banter Berapa Kira-kira 15.000 Tetapi Kemudian Kita Mempermalukan Orang Ini Bapak 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 Saya Kasihkan Tetapi Di satu Sisi Kita Menjatuhkan Muruah Orang Lain Bapak 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 Ibu Yang Berbahagia Yang Dirahmat Allah S.W.T. Mendatangi Orang Yang Sedang Mengai Sampah Lalu Kemudian Dikasih Nasi Bungkus Lagi Lalu Minta Foto Lagi Sehingga Seolah Kebaikan Yang Kita Lakukan Itu Harus Diketahui Oleh Orang Lain Kalau Untuk Laporan Itu Saya Masih Maklum Karena Dana Itu Bukan Dana Pribadi Tapi Kalau Kemudian Disare Di Sosial Media Maka Sebaiknya Itu Dihindari Atau Wajahnya Diburamkan Atau Diambil Dari Belakang Atau Dari Sisi Yang Lain Agar Saudara Kita Tetap Terjaga Jangan Sampai Kemudian Kita Tampakkan Saudara Kita Yang Mereka Berada Di Bawah Garis Kemiskinan Kemudian Kita Tampakkan Seperti Itu Bapak Dan Ibu Yang Berbagi Yang Di Rumah Tidak Tidak Terkait Mengenai Masalah Foto Kita Perlu Berhati Hati Apalagi Tadi Kalau Kemudian Foto Tersebut Membuka Orot Dengan Demikian Maka Menjual Hasil Pemotretan Sekalipun Objeknya Adalah Makhluk Hidup Dibulihkan Dan Hasil Keuntungan Penjualannya Adalah Halal Dan Bekerja Sebagai Tukang Foto Adalah Pekerjaan Yang Halal Jadi Tidak Mengapa Kalau Bapak Ibu Punya Profesi Sebagai Tukang Foto Selama Paham Mengambil Foto Jadi Kalau Buka Orot Jangan Diambil Gambarnya Suruh Nutup Orot Dulu Kira Kira Ada Tukang Foto Yang Begitu Mas Ini Buka Orot Nanti Kita Fotonya Kalau Sudah Nutup Orot Agak Berat Karena Ternyata Nanti Hasil Potretanya Itu Kalau Dilihat Oleh Orang Lain Juga Merupakan Amal Jariah Buat Dirinya Maksud Saya Kalau Dosa Dosa Jariah Kalau Pahala Pahala Jariah Ketika Foto Itu Membuat Orang Tergugah Untuk Beramal Maka Jadi Pahala Jariah Tetapi Ketika Foto Tersebut Membuka Orot Maka Ini Menjadi Dosa Jariah Apalagi Kalau Kemudian Kameramen Video Misalnya Menampilkan Yang Membuka Orot Biasanya Viewnya Malah Banyak Jadi Karena Video Menampilkan Yang Membuka Orot Viewnya Banyak Maka Ini Menjadi Satu Ladang Mencari Dosa Bapak Dan Saudara Yang Berbahagia Yang Di Rahmat Allah Sehingga Tukang Foto Kameramen Itu Tidak Ada Masalah Di Dalam Islam Boleh Saja Dengan Syarat Memperhatikan Kaida Umum Syariat Islam Sebagaimana Telah Kita Sampaikan Agar Tidak Dilanggar Bapak Bapak Lalu Bagaimana Hukum Menjual Barang Yang Bermotif Manusia Atau Hewan Atau Kadang Kadang Ada Fotonya Bapak Ibu Yang Buka Warung Itu Tidak Bisa Dihindari Jual Beli Buku Tapi Ada Gambarnya Jual Beli Sampo Tapi Ada Gambarnya Pula Ada Fotonya Ada Laki Laki Perempuan Perempuan Jual Beli Sabun Ada Fotonya Ada Fotonya Siapa Perempuan Laki Jadi Bapak Dan Saudara Yang berbahagia Yang di Rahmat Allah Bahkan Sampai Jual Kripik Saja Senek Saja Itu Masih Ada Fotonya Dan Padahal Kadang-kadang Foto Tersebut Tidak Ada Hubungannya Dengan Produk Yang Dimaksud Kadang-kadang Foto Tersebut Tidak Ada Hubungannya Dengan Produk Yang Dimaksud Maka Ketika Menjual Kain Piring Buku Majalah Koran Itu Terkadang Disana Ada Foto Atau Gambarnya Bapak 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 Saudara Prinsipnya Adalah Bila Baran Yang Dijual Tersebut Fungsinya Dibenarkan Oleh Syariat Seperti Buku Ada Ilmu Disana Dibenarkan Oleh Syariat Atau Buku Untuk Menulis Atau Buku Tulis Tapi Covernya Ada Gambarnya Lalu Kemudian Kita Jual Atau Majalah Untuk Dibaca Dalam Liputan Liputannya Menampilkan Gambar Gambar Yang Tidak Menutup Orot Misalnya Atau Piring Untuk Tempat Makan Atau Karpet Atau Juga Yang Lainnya Bagaimana Ini Karena Ada Fotonya Atau Ada Gambarnya Bahkan Tadi Jual Beli Sabun Atau Sampo Tadi Maka Dalam Hal Ini Mengacu Kepada Kaidah Fike Yukta Faru Fit Tabi Mala Yukta Faru Filmakbu Ini Adalah Kaidah Di Dalam Amu Amalah Dimaafkan Sesuatu Yang Diharamkan Bila Statusnya Hanya Sebagai Pengikut Dan Bukan Statusnya Sebagai Tujuan Jadi Dimaafkan Sesuatu Yang Diharamkan Jadi Dimaafkan Sesuatu Yang Diharamkan Bila Status Yang Diharamkan Tersebut Adalah Pengikut Bukan Sesuatu Yang Sifatnya Adalah Tujuan Penjelasannya Begini Bapak Ibu Ketika Jual Sampo Itu Niatnya Jual Gambar Apa Sampo Sampo Berarti Gambarnya Ngikut Apa Dijual Ngikut Jadi Kita Niatnya Jual Sampo Bukan Jual Gambar Gambarnya Tadi Ngikut Kalau Boleh Minta Untuk Tidak Ada Gambarnya Begitu Minta Tidak Ada Gambarnya Tapi Tidak Mungkin Pabriknya Bukan Tetangga Kita Ketika Kita Jual Sabun Ternyata Sabunnya Ini Ada Gambarnya Pula Disobek Gambarnya Malah Orang Payu Kira-kira Kalau disobek Gambarnya Laku Tidak 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 Kecuali Memang Orang Yang Paham Bahwa Ini Bukan Barang Bekas Tetapi Menghindari Gambar Yang Membuka Aurot Misalnya Maka Dalam Masalah Ini Dimaafkan Karena Sifatnya Adalah Ngikut Bukan Tujuan Tujuannya Itu Jual Shampoo Bukan Jual Gambar Tujuan Itu Jual Sabun Bukan Jual Poto Maka Yang Ngikut Tadi Dimaafkan Karena Tujuannya Bukan Jual Yang Ngikut Tadi Ketika Bapak Ibu Jual Majalah Tujuannya Adalah Menjual Ilmu Menjual Informasi Karena Di Beberapa Majalah Islam Juga Menampilkan Foto Foto Yang Kadang Kadang Dipilih Oleh Editornya Oleh Jurnalisnya Foto Yang Cantik Foto Yang Istilahnya Menampakkan Lekok Lekok Tubuh Kaum Hawa Kaum Perempuan Misalnya Maka Bapak Dan Saudara Yang Berbahagia Itu Tujuannya Jual Majalah Jual Informasi Bukan Menjual Foto Fotonya Ngikut Di Iklannya Disitu Ada Karena Kadang-kadang Iklannya Meskipun Masalahnya Itu Informasinya Adalah Informasi Yang Baik Tetapi Seringkali Iklannya Adalah Nimbrung Maka Prinsipnya Adalah Itu Ngikut Itu Perkara Yang Dimaafkan Bapak Bapak Saudara Ibu Yang Berbahagia Yang Di Roma Tilong Tos Benua Tala Ini Sama Halnya Ketika Orang Membuat Jalan Maka Jangan Pernah Berpikiran Wah Ini Kalau Jalan Dibuat Melancarkan Orang Bermaksiat Karena Tujuan Jalan Ini Dibuat Bukan Melancarkan Orang Bermaksiat Melancarkan Transportasi Lalu Lintas Masyarakat Umum Tetapi Kalau Kemudian Ada Orang Bermaksiat Lewat Itu Mengikut Apa Tujuan Mengikut Bukan Tujuan Dan Kita Tidak Bisa Membedakan Tidak Bisa Melarang Orang Yang Bermaksiat Tidak Bisa Bisa Bapak Ibu Maka Itu Perkara Yang Dimaafkan Nabi Melarang Menjual Buah Di Pohon Dalam Sebuah Kebun Sebelum Buah Itu Matang Belum Melarang Penjual Dan Pembeli Bapak Dan Saudara Yang Berbahagia Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Ini Adalah Dalil Kaidah Ini Direwayatkan Dari Sohabat Ibn Umar Semoga Allah Meriduinya Bila Status Buah Di Pohon Itu Hanya Sebagai Pengikut Seperti Si Pembeli Membeli Tanah Yang Berisi Pohon Berbuah Yang Belum Matang Maka Dalam Hal Ini Dipulihkan Berdasarkan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Siapa Yang Membeli Kebun Kurma Setelah Dikawinkan Maka Buahnya Adalah Milik Penjual Kecuali Pembeli Mensyaratkan Buah Itu Untuknya Karena Tadi Kebunnya Tadi Pohon Kurmanya Tadi Sifatnya Adalah Ngikut Bukan Tujuannya Tujuannya Jual Tanah Jika Dalam Hadis Ini Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Tidak Mensyaratkan Sahnya Jual Beli Kebun Bila Buah Di Pohon Telah Matang Karena Status Buah Dalam Akad Ini Hanya Sebagai Pengikut Dan Bukan Tujuan Padahal Kita Sama Sama Tahu Bahwa Ketika Jual Beli Buah Itu Syaratnya Sudah Matang Kenapa Disini Nabi Tidak Mesyaratkan Matang Karena Buah Tadi Sifatnya Hanya Ngikut Ada Di Tanah Tersebut Jadi Tidak Harus Kemudian Jangan Dijual Dulu Kebunya Kenapa Karena Buahnya Belum Matang Tidak Ada Hubungannya Karena Yang dimaksud Oleh Pembeli Itu Bukan Beli Buah Tapi Yang dimaksud Oleh Pembeli Adalah Beli Tanah Maka Meskipun Buahnya Sudah Matang Ataupun Belum Jual Belinya Tetap Sah Berbeda Kalau Tujuannya Adalah Jual Beli Buah Maka Syaratnya Buah Tersebut Harus Sudah Matang Kenapa Karena Tidak Boleh Jual Beli Ijon Kecuali Yang Dibutuhkan Ijon Itu Boleh Jadi Ada Orang Memang Mencari Yang Masih Hijau Mencari Yang Masih Muda Itu Tidak Masalah Seperti Misalnya Apa Yang Masih Mencari Ijon Ya Pisang Biasanya Kelapa Degan Masih Iju Kambil Iju Lalu Dijual Kenapa Karena Butuhnya Degan Tidak Masalah Contoh Lain Yang butuhnya Memang Iju Itu Tidak Masalah Yang Dilarang Nabi Tadi Dilarang Jual Beli Ijon Karena Ada Goror Goror Nya Dimana Pada Saat Ditawar Itu Iju Iju Pas Mau Dipanen Rontok Jadi Yang Beli Kecewa Kadang Kadang Yang Jual Yang Kecewa Tidak Dilarang Tetapi Ketika Ada Orang Jual Tanah Lalu Kemudian Ada Pohon Yang Buah Masih Hijau Nabi Tidak Melarang Karena Itu Sifatnya Hanya Ngikut Maka Sesuatu Yang Ikut Itu Dimaafkan Karena Tujuannya Bukan Jual Beli Buah Bukan Jual Beli Pohon Tapi Tujuan Utamanya Jual Beli Tanah Ini Dalil Dari Kaidah Tadi Yukta Farufit Tabik Malayukta Farufil Makbu Diampuni Bagi Sesuatu Yang Sifatnya Ngikut Bukan Sesuatu Yang Sifatnya Tujuan Ini Sama Halnya Ketika Ada Orang Yang Bertanya Tentang Hukum Asuransi Karena Ketika Kita Datang Ke Apa Bayar Paca STNK Itu Tujuannya Bukan Bayar Asuransi Tapi Membayar Paca STNK Maka Asuransi Jasara Harja Termasuk Asuransi Yang Boleh Karena Itu Bukan Tujuan Ada Tidak Orang Saya Mau Bayar Jasara Harja Pasti Dia Maunya Pajak STNK Jasara Harjanya Ngikut Maka Karena Ngikut Dia Dimaafkan Sama Juga Asuransi Kendaraan Pesawat Kereta Api Mau Kemana Saya Mau Beli Asuransi Kereta Ada Tidak Ada Kan Mau Kemana Saya Mau Beli Asuransi Pesawat Ada Tidak Ada Maka Membeli Asuransi Pesawat Membeli Asuransi Kereta Itu Sifatnya Adalah Ngikut Tujuannya Apa Naik Pesawat Tujuannya Apa Naik Kereta Malah Kalau Kita Nawar Wah Saya Tidak Mau Ikut Asuransi Mah Trabal Nanti Raisa Mantap Jadi Maka Karena Ini Sifat Yang Ikut Bukan Tujuan Maka 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 Termasuk Perkara Yang Dima Maafkan Maka Kalau Bapak Ibu Selama Ini Bertanya Tanya Bagaimana Hukum Asuransi Kendaraan Asuransi Apa Tadi Kereta Api Atau Naik Pesawat Maka Statusnya Adalah Halal Karena Itu Adalah Sesuatu Yang Ikut Dan Bukan Merupakan Tujuan Bapak Dan Ibu Yang Berbahagia Yang Di Rahmat Allah Akan Tetapi Ketika Gambar Atau Foto Tersebut Merupakan Tujuan Maka Jual Belinya Tidak Dipulihkan Karena Sama Halnya Menjual Gambar Jadi Jual Beli Wadah Sampu Karena Langkah Unik Sudah Lama Tidak Terbit Wadah Sampu Tahun 80an Atau Tahun 70an Disitu Ada Fotonya Memang Tujuannya Jual Gambarnya Karena Sudah Langkah Tidak Diproduksi Lagi Ini Tidak Boleh Karena Tujuannya Memang Menjual Gambarnya Maka Tidak Boleh Karena Jelas Jelas Disitu Adalah Gambar Perempuan Yang Tidak Menutup Aurod Diperjual Belikan Maka Jelas Tidak Boleh Atau Jual Beli Kalender Ternyata Pada Saat Kita Beli Kalender Pada Saat Tersebut Mendesah Sementara Di Pasar Itu Semuanya Bergambar Tidak Ada Yang Polos Kalau Saya Suka Yang Polos Misalnya Karena Segera Darurat Ya Sudah Beli Yang Bergambar Tidak Masalah Tetapi Maksudnya Bukan Beli Gambarnya Tetapi Beli Kalendernya Itu Tidak Masalah Tetapi Kalau Sengaja Dari Rumah Saya Mau Beli Kalender Yang Gambarnya Perempuan Cantik Cantik Nah Ini Tidak Boleh Atau Kemudian Yang Jual Menawarkan Daya Tariknya Adalah Gambarnya Jadi Mas Kalender Yang Bagus Gambarnya Yang Seperti Ini Yang Ini Artis Ibu Kota Ini Kenamaan Dan Seterusnya Itu Tidak Boleh Karena Tujuannya Daya Tariknya Adalah Di Gambar Tadi Dan Bapak Ibu Biasanya Untuk Kalender Gambar Itu Adalah Bagian Dari Yang Dijual Bukan Ikut Biasanya Untuk Kalender Gambar Itu Bukan Ikut Tapi Termasuk Nilai Jual Sehingga Jual Beli Kalender Yang Ada Gambarnya Seperti Seperti Saya Maksudkan Tadi Makhluk Yang Bernyawa Yang Apa Apalagi Tadi Perempuan Yang Tidak Menutup Aurat Maka Sebagai Seorang Muslim Mestinya Menghindari Jual Beli Yang Membuka Aurat Atau Makhluk Yang Bernyawa Apalagi Yang Namanya Kalender Kegunaannya Di Pajang Di Pajang Apakah Itu Namanya Untuk Pendidikan Jadi Gambarnya Gambar Untuk Pendidikan Kalau Itu Lain Cerita Itu Tidak Bapak Sudah Kita Sampaikan Di Awal Tadi Bahwa Yang Ditoleransi Itu Adalah Untuk Alat Praga Pendidikan Itu Boleh Atau Bunika Atau Mainan Anak Anak Itu Boleh Jadi Silahkan Untuk Mainan Anak Boneka Atau Juga Alat Praga Pendidikan Maka Itu Tidak Mengapa Karena Ingin Mendidik Kepada Putra Putri Kita Ada Yang Dimaksud Dari Gambar Tersebut Maka Itu Tidak Mengapa Itu Sesuatu Yang Berbeda Baik Bapak Dan Saudara Yang Berbagi Yang Di Rumah Tilong Tata Ini Pembahasan Kita Di Kesempatan Kita Kali Ini Memperdalam Atas Topik Yang Sudah Kita Bahas Di Kesempatan Yang Lalu Pada Prinsipnya Kita Perlu Untuk Memperhatikan Mengenai Masalah Gambar-gambar Tadi Karena Ada Ancaman Dari Nabi Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Kepada Para Pembuat Gambar Atau Pelukis Ada pun Foto Itu Boleh Namun Perlu Diperhatikan Agar Menutup Aura Tidak Ujung Tidak Ria Bukan Merupakan Kultus Individu Dan Usahakan Tidak Dipajang Ini Yang Kita Sampaikan Di Kesempatan Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Insyaallah Kita Sambung Di Kesempatan Yang Lain Ada Pertanyaan Yang Mana Dulu Ada Dua Depan Dulu Enggak terima kasih baik Bapak dan saudara yang berbahagia yang di rumah dilongkos benar-benar ini ada apa pertanyaan mengenai masalah uang yang terkait dengan riba jadi dulunya di lembaga ribawi kemudian bertaubat prinsip orang yang bertaubat dari lembaga ribawi itu ada firman Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran disitu disebutkan famanja'ahu ma'idhatum mirrabbihi fangtaha barang siapa yang datang nasihat dari Allah lalu dia berhenti falahuma salaf maka baginya hartanya yang telah lalu artinya harta yang telah lalu itu tidak perlu dipikirkan lagi karena disebutkan di dalam Al-Quran falahuma salaf baginya hartanya yang telah lalu wa amruhu illallah dan urusannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala permasalahnya adalah ada harta yang datang kemudian bukan yang telah lalu kalau yang telah lalu tadi Al-Quran mengatakan falahuma salaf baginya hartanya yang telah lalu artinya yang lalu dimaafkan tapi kemudian datang berikutnya pesangon jadi sudah yang lalu dimaafkan lalu datang berikutnya pesangon maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala maka statusnya setelah bertobat pesangonnya ini berarti termasuk harta hasil dari riba maka bagaimana kalau saya menyarankan hibahkan kepada orang lain yang membutuhkan jadi hibahkan kepada orang lain yang membutuhkan karena prinsipnya tidak boleh kita memanfaatkan harta yang haram tetapi boleh diberikan kepada orang lain yang membutuhkan jadi boleh diberikan kepada orang lain yang membutuhkan karena prinsip hibah itu dosa tidak merembet kepada orang lain jadi bagi yang menerima itu tidak kemudian merembet dapat dosanya kaedahnya adalah sesungguhnya sesuatu yang diharamkan karena usahanya maka haram bagi yang mengusahakannya saja tidak merembet kepada orang lain yang mengambil atau mendapatkan darinya dengan cara yang mubah maka orang yang mendapatkan darinya dengan cara yang mubah seperti pemberian atau hibah maka yang menerima tadi statusnya bukan harta haram tetapi halal bagi yang menerima tetapi haram tadi bagi yang mengusahakannya jadi itu terkait mengenai masalah harta haram dari seseorang itu tidak haram kepada orang lain maka kalau mau diberikan kepada orang lain silahkan tapi memang tanggung jawab sesama muslim kalau untuk harta yang karena tadi sudah bertopat ya kalau ternyata belum bertopat lalu kita diberi tanggung jawab kita bukan masalah halal haramnya tetapi di konteks amar ma'ruf nahi mungka jadi ada orang melakukan kemungkaran lalu kemudian dia punya uang lalu kemudian kita diberi maka harta yang kita terima itu hartanya halal apa haram? halal karena pemberiannya adalah hibah yang haram tadi hanya orang yang mengusahakannya saja tetapi yang menerima tadi punya tanggung jawab apa? amar ma'ruf nahi mungka dikandani lihat ini saya ini tak tampani ini tidak bisa jadi mandek misalnya karena ini adalah sesuatu yang dilarang oleh agama ini biasanya nampak duit rawan ya remandani wani apa rani? nampak duit yang remandani baik kira-kira beribu masukin? kalau Zandrimah akan danil mau bantuan? riku ya? biasanya riku jadi konteknya adalah bukan masalah hartanya haram untuk kita tetapi ada tanggung jawab yang masih belum kita kerjakan yaitu amar ma'ruf nahi mungkar jadi kalau kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar sudah lepas yang namanya nahi mungkar itu tidak harus dengan tangan tidak harus dengan lisan minimal dengan hati tapi wajah dengan hati terus karena itu adalah at aful iman selemah lemahnya iman maka bisa disampaikan dengan bahasa lain kalau memang kita tidak berani betul kita bisa sampaikan dengan bahasa lain aku ini kaya-kaya kurungu-kurungu yang menggunakan jari-jari ini bawa apa orang itu boleh coba digugling di-googling coba jadi karena mungkin kita mau menyampaikan secara terus terang tidak tidak berani tapi kemudian kita sampaikan aku ini kurung-kurungu yang menggunakan ini aku jendengkan ini duit ya tak tambah ini ini bawa menggunakan para saat tenangnya mau menguang bodoh kurang ngerti mengkurung-kurungu dalam pengajian kalau ini menggunakan coba di-googling halal atau haram sehingga kita ngasih tahu secara tidak langsung dan kita mengakui bahwasannya kita juga tidak tahu kita hanya belajar yang sifatnya masih di permukaan tidak mendalami kalau kita orang yang mendalami kemudian kita menerima yang seperti itu malah terus terang saja saya sudah mempelajari sudah mendalami bahwa seperti ini adalah tidak boleh menurut aturan agama tetapi saya menerima ini ini boleh karena dosa itu tidak merempet kepada orang lain kalau memang kita sudah mendalaminya yang satu terakhir 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 Terima kasih. Terima kasih. Selain asi, maka itu harus dihilangkan warna, bau dan rasanya. Maka kalau kemudian pada saat kita menginjak pipis tersebut, maka statusnya adalah toro asyaik, tertimpa sesuatu atau tertimpa najis. Maka dengan demikian wudhu kita batal. Maka kalau demikian wudhunya diulang. Berbeda tadi kalau lain cerita kalau tidak tahu, kemudian tahu-tahu sudah selesai sholat, maka sholatnya bisa diulang. Tapi kalau tahunya sudah dua hari atau tiga hari, maka mudah-mudahan itu termasuk perkara yang dimaafkan. Yang kedua tadi terkait dosa investasi. Contohnya gimana itu? Dosa jariah. Oh ya, terima kasih. Bapak dan saudara yang berbahagia yang di rumah tilongtos bantuan ta'ala. Jadi, kewajiban itu ada yang sifatnya kewajiban individu. Yang kedua ada kewajiban yang sifatnya adalah kewajiban sultan atau kewajiban penguasa. Maka kalau kewajiban itu bukan merupakan kewajiban individu atau kewajiban penguasa, maka itu serahkan kepada pihak yang berwajib. Kalau mereka tidak melakukan kewajiban tersebut, maka itu urusan mereka kepada Allah s.w.t. Karena tugas kita adalah tugas yang sifatnya individu. Kita tidak punya kewenangan. Justru kalau kita menerapkannya, itu malah keliru. Karena ada larangan dalam Islam main hakim sendiri. Jadi, dalam Islam juga dilarang main hakim sendiri. Maka harus diserahkan kepada pihak yang berwajib. Kalau ternyata pihak yang berwajib tidak menerapkan, maka itu urusan mereka kepada Allah s.w.t. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau mengenai masalah dosa investasi yang dimaksud tadi, saya tidak tahu. Kalau maksudnya adalah itu bisa menjadi dosa jariah misalnya, karena tidak menerapkan itu, maka bisa jadi di satu dosa yang kemudian dilakukan oleh orang tersebut secara berantai, ditularkan kepada yang lain lagi, disampaikan kepada yang lain lagi, itu bisa jadi. Tetapi kalau yang dimaksud dosa investasi dari ibu tadi, walau alam, saya tidak tahu. Jadi jawabannya, saya tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, maksud saya bilang saya tahu. Begitu, oke? Walau alam bisa. Cukup? Baik. Nanti bisa diperjelas lagi yang dimaksud dengan dosa investasi. Walau alam bisa. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu'ala ilah ilah anta astagfiru kawatu bu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.